Assalamualaikum Salam semangat dan sejahtera Saling mendoakan diantara kita Jawablah waalaikumsalam Assalamualaikum anak-anak Semoga anak-anak selalu dalam keadaan semangat Sehat dan bahagia Baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan Pak Rokhmat Di Sicerang Anak-anakmu semua Pada hari ini Pak Rokhmat Akan menuliskan kisah yang kemarin Kemarin Pak Rokhmat sudah berjadat tentang Nabi Lut alaih salam Sekarang Pak Rokhmat akan berjadat tentang Kesabaran Nabi Zakaria Nabi Zakaria Adalah keturunan dari Nabi Sulaiman Dan istrinya itu keturunan dari Nabi Harun Dua-duanya Nabi yang mulia Yang putus Allah untuk beribadah kepadanya Dan mengajak para pengikutnya Untuk menyembah agama Allah SWT Nabi Zakaria Oleh Allah Diangkat menjadi Nabi pada umur Anak-anak tahu Umur 90 tahun Anak-anak Udah tua ya Pak? Iya Nabi Zakaria Diangkat oleh Allah Menjadi Nabi pada umur 90 tahun Dan anak-anak tahu tidak Ternyata Nabi Zakaria itu Sebagai pelindung Mariam Mariam siapa Pak? Mariam adalah Ibunya Nabi Isa Anak-anak Yang besok akan Bahkan Nabi Isa Sebelum Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Nah Ketika Mariam kecil Orang tuanya Sudah meninggal Kemudian Diasullah Mariam Oleh Nabi Zakaria Jadi sejak kecil Mariam dididik Sama Nabi Zakaria Menjadi anak yang solihah Dan taat beragama Nah Suatu ketika Ketika Nabi Zakaria Datang Kemihrapnya Mariam Dan Mariam Sedang kusuk Beribadah kepada Allah Dan Seketika itu Nabi Zakaria Merasa takjub Anak-anak Kenapa coba? Karena Terdapat Buah-buahan Yang sangat langka Di tempat Kediaman Mariam Kemudian Nabi Zakaria Pun bertanya kepada Mariam Wahai Mariam Wahai Mariam Dari manakah Asal buah-buahan ini? Kemudian Mariam menjawab Ya Zakaria Buah-buahan ini Berasal dari Allah Allah Mengirimkan buah-buahan ini Setiap pagi Dan sore Karena sesungguhnya Allah memberikan Rezeki kepada Siapapun Yang dia tendanginya Dan ketika itu pun Nabi Zakaria Terasa tersentak Wah Bahwa Allah itu Maha berkehen Tidak Sehingga Nabi Zakaria Yakin Yakin Seyakin-yakinnya Ketika kita ingin Meminta suatu kepada Allah Kita harus berdoa Secara Kusuh Anak-anak Atau tidak Nabi Zakaria Sama istilah Sangat ingin Mempunyai anak Sangat ingin Mempunyai keturunan Tapi Ternyata Allah Belum Memberikan keturunan Yang akhirnya Ketika Nabi Zakaria Mendengarkan Kata-kata Mariam tadi Selama Tiga hari Tiga malam Nabi Zakaria Beribadah Berdoa kepada Allah Tanpa Berbicara kepada Siapapun Yang akhirnya Allah menjawab Doanya Tapi Sebelum dijawab Sama Allah Tahu gak Doanya seperti apa Doanya yaitu Ya Tuhanku Berilah Aku Dari sisimu Seorang anak Yang baik Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa Dan Allah Menjawab Wahai Zakaria Kami memberi Kabar Gembira Kepadamu Dengan Seseorang Anak Laki-laki Yang bernama Yahya Yang Kami Belum pernah Berikan Nama Sebelumnya Berarti Nama Yahya Belum pernah Dipakai sama Umat-umat Sebelumnya Khusus Untuk Nabi Zakaria Yang Yang Selang Selang Lama Kemudian Istrinya Nabi Yahya Hamil Mengandung Anak Laki-laki Yang Besok Akan Dinamakan Yah Iya Sungguh Luar Biasa Kalimah Allah Subhanallah Beradah Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Dengan Seyakin Yakin Karena Ketika Allah Berkata Kun Faya Kun Maka Jadi Jadilah Apapun Yang dunia Ini Yang kata Allah Jadi Bisa Maka Akan Benar-benar Terjadi Baik Anak-anak Singkat Saja Cepat Dari Parahumat Semoga Dapat Menambah Semangat Diri Kita Dalam Menggapai Cita-cita Akhir Bukalan Pak Rahmat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh